Banyak orang ingin kembali ke tempat asal hanya ingin memutar kembali apa yang terjadi Lalu bercerita tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan didengarkan Sepenggal cerita dari Pak Ander Salak, Sukabung Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, saya sekarang lagi berada di Pak Ander Salak Taman yang ada di bawah Gunung Salak Kalau warga lokal sering familiar dengan parakan salak Siapa sangka disinilah pengolahan teh modern berdiri pertama kali di Indonesia Lewat tangannya Pander Hats Kemudian ada beberapa runutan sejarah panjang disini termasuk Sari Oneng Gamelan yang terkenal ke Eropa dan Amerika Kemudian ada Situ Sukarame Dan ada Lenhuis disini yang menjadikan ikon dari perkebunan parakan salak Dan tepat di sebelah kiri disini adalah Fatoman Gedung yang sekarang sudah tidak ada Padahal gedung itu adalah gedung yang paling bersejarah Bagaimana liputan jejak sibori kali ini di perkebunan yang punya sejarah panjang di Sukabung Yuk kita ikut Terima kasih telah menonton! Perjalanan saya kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya yang selalu mengandalkan referensi dari museum Belanda Atau dari artikel sejarah Kali ini saya menemui saksi mata yang sudah berusia hampir satu abad Beliau secara ingatan masih cukup kuat dengan menceritakan kondisi parakan salak pada saat kolonial Belanda dan pasca kemerdekaan Sebelum saya mengunjungi saksi mata Alangkah baiknya mengenal sejarah parakan salak terlebih dahulu Berkembangnya perkebunan teh khususnya di tanah priangan tidak bisa dilepaskan dari jerih payah dinasti de hunderian Yang melahirkan keluarga Huli, Kerkhofen, dan Boska Kerja keras ketiga terakhir yang saling berkerabat ini hingga menjadi pengusaha perkebunan disebut dengan Preanger Planters dan menjadi cikal bakal industri teh di Indonesia Kisah panjang Preanger Planters ini berawal dari berlayarnya keluarga Willem Vanderhats atau Gwilemo Lois Cekwis Vanderhats dan Peter Huli dari Belanda menuju Indonesia Dengan menggunakan kapal Sarah Johana di tahun 1843 Setelah lima bulan melalui perjalanan mereka tiba di Batapia pada tahun 1844 Pada tahun itu pula Willem Vanderhats membuka perkebunan teh yang pertama di Parakan Salak, pereng Gunung Gede, Sukabumi Disusul kemudian mengontrak perkebunan teh sinagar yang letaknya tidak berjauhan Kedua perkebunan teh tersebut dikelola dengan baik menghasilkan produksi teh terbaik di pasar internasional Amsterdam, Belanda Vanderhats memutuskan kembali ke Belanda setelah 15 tahun mengelola perkebunan Sang pionir Preanger Planters tersebut meninggal tahun 1874 Sekembalinya Willem ke Belanda pengelolaan perkebunan diserahkan kepada Adrian Walfarn Huli dan Albert Huli Di tangan para keponakannya tersebut perkebunan Parakan Salak dan sinagar menjadi terkenal Tahun 1860 Awi Huli diserahi mengelola Parakan Salak Sementara perkebunan sinagar diserahkan kepada Albert Huli dan Edward Julius Kerkoven yang datang kemudian Nah teman-teman sebelum melakukan liputan tetap kita melakukan izin dulu ya Mudah-mudahan administraturnya masih ada ya Kita ngobrol-ngobrol tentang sejarah panjang Parakan Salak Halo teman-teman sekarang saya lagi ada di rumahnya bagian personalia PTPN 8 Parakan Salak ya Dan memang beliau udah lama tinggal di perkebunan Jadi ibaratnya getihnya getih perkebunan lah dari mulai nenek moyang sampai beliau Nah sekarang kita ngobrol sama Pak Ayi Halo teman-teman sekarang saya lagi berada di rumahnya Abah Syai ya Abah Syai Ini saksi sejarah yang memang lama di perkebunan Parakan Salak ya Iya lama Nah sebelum kita kesana Abah itu kelahiran tahun berapa? Kelahiran 1825 1925 Berarti suasana Belanda masih ingat? Masih Terus masih ingat Tempat-tempat bangunan-bangunannya masih ingat? Masih ingat gitu Ya dulu di Petamon Satu ya Dulu di atas sedikit gitu Di atas? Di Petamon Di atas sedikit Lagi disini Pabrik karet, pabrik ngte Pabrik karet, pabrik ngte Tapi komoditas yang paling besar waktu dulu apa Pak disini tuh? Yang sampai bisa ekspor ke Eropa Paling besar yang pabrik ngte Pabrik ngte Iya gitu Yang paling besar itu Pabrik ngte Hebat ini Aduh Jarang sekali saya menemukan saksi hidup yang masih ada gitu Dan saya menemukannya di Parakan Salak ya Nah dulu Bapak di perkebunan Parakan Salak itu kerja sebagai apa Pak? Sebagai Mulai kerja di pabrik teh Langsung ke pabrik karet Pabrik karet Bapak di perkebunan Parakan Salak Memajukan Perkebunan perusahaan yang dulu itu Yang dulu Yang dulu Perkebunan yang dulu Perhubungan Belanda Nah dulu ADM-nya siapa Pak? Adumnya Pemeyer Meyer? Meyer gitu Belanda Belanda Kalau sudah mereka ya Belanda sudah pulang Ya gitu Ada Yang dulu Ganti presidennya Pak Soekarno Ya gitu Kalau Ya Nggak jalan gitu Jalan Ini parkebunan Belanda Nggak dijalankan gitu lah Oh nggak dijalankan Setelah Belanda Pergi ke Belanda Udah nggak ada di sini Nggak jalan dulu Nggak jalan dulu gitu Ya langsung dijalankan ke Indonesia Nah ini bangunan yang ada air mancur itu kan itu terkenal Pak Jadi tamu-tamu dari Belanda Dari Eropa Dari Amerika tuh Suka Menginap di rumah yang ada air mancur Dimana itu Pak? Ada air mancur di sana tuh Di atas ini Ini Patamon Ini ada gedung tengah Namanya Ada itu Memang ada air mancur Ada air mancur Dan itu orang Belanda semua di sana Iya Iya Belanda semua Belanda selama Nggak ada Ada kolam renang Di sini ada gedung Gitu Gedung belanak gitu Dulu Tapi sekarang udah Tidak ada Udah nggak ada Oh lapang Lapang pramuka Aduh ibu Atur Nuhon Oh di sana Di sana Di depan Patamon Bentuk bangunannya kayak gimana? Udah di batu bata Atau masih Udah di Udah di batu tembok Oh sepotong Pondasi batu bata Kira Dua meter Gitu Pondasinya Ada air gitu Sana Bapak ke pipa Air mancur Air mancur Bagus Nah Pak Dulu gedungnya ada dimana Pak? Sebelah sini Oh sebelah sini ya Ini tangga Menuju rumah Iya Ini tangga pertama Itu kedua Yang ketiga di sana Oh ketiga di sana Jadi ada berapa bangunan Pak? Kasiannya satu Satu Cuman yang di belakang Dapur Magrasi Oh itu dapur Iya Oke Nah ini Ruangan Penyambutan tamu Dimana Pak? Sini Sini ya Dulu ya Terus ada Gapura Dimana Gapura? Oh Gapura Kalau nggak salah disini Oh disini Gapura ya Dan ini tempat masukin disini Masuk Luang masuknya ini Yang warna putih Pak ya? Kalau nggak salah gitu kan Nah Menurut Bapak ini Kapan Ini Bangunan ini Sudah tidak ada? Ya sekitar Tahun 19-an 1990-an Kalau nggak salah Tahun 19-90 Iya Dulu Bapak waktu kecil masih ada? Masih ada Megah Pak Iya megah Ya berlahirnya waktu Shooting film Apa itu yang terakhir itu Belanda itu Uruk ya Yang Belanda sama Barry Prima Kalau nggak salah Sama Barry Prima Yang memang pernah shooting Uruk Gitu disini Iya yang itu yang terakhir Yang setelah itu hancur Tentara-tentara Belanda itu ya Iya Yuk Pak Ini Ini adalah Pada saat tamu datang Si kendaraan berhenti disini Baru disambut disitu Iya Dan itu dapur disana Iya Nah sekarang Air mancur Pak Dimana Pak? Air mancur Kalau nggak salah Sebelah sini Kalau nggak salah Mana? Nah ini Air mancur Bahkan kalau nggak salah Bola dunia juga Ada Oh ada bola dunia Iya Sebelah sini Kalau nggak salah Lupa-lupa ingat Ini punya empat tangga ya Satu Dua Terus Itu tuh Pas pohon Pas pohon Ini luas Pak ya Di sebelah sana Oh disana ada lagi Ada lagi bangunan Tangga Ini teman-teman bisa kelihatan nih Batu-batu Batunya Jadi memang dulu Belum ada batu Apalagi 1844 Ini udah pakai batu Dan nggak ada semen Ini dapur Ini dapur Ini garasi Ini garasi Nah Bapak Seni kerja disana Itu Ditugaskan ke Belanda Itu Belanda Kedua Nah ini Hari Minggu Harus dipersihkan Kolam rendang Kan itu Nyanyanya Kayak sini Sama anak-anaknya Sama anak-anaknya Hari Minggu Ada Sukabumi Ada Cibogor Ada Jakarta Jadi Tidak Sama Bininya Belanda disini Oh semua disini Cuma lakinya doang Oh jadi Suaminya yang disini Istrinya di Bogor Iya Di Batavia Sukabumi Ada di Jakarta Jakarta Yang dari bawah Ke Perung Kuda Oh dulu mah lewat Perung Kuda Jalan dari sini Sampai Perung Kuda Di Perbaiki Ke Belanda Tanam Damar Yang pinggirnya Atau jalannya Tapi Nggak ada asfal Tapi enak Yang batu-batu Kecil Batu kecil Batu kecil Batu kecil Jadi Di sini Belanda punya Pengilingan batu Itu Yang jalannya Ke Perung Kuda Enak lah Gitu Jalan kaki juga Nggak Nggak etak Nggak purus Nggak purus Nggak sakit Pabrik teh Perempuan 200 orang Satu hari Laki-laki mah Cuma sedikit Cuma di kamar panas Di Pabrik Yang giling Anggiling teh Cuma 30 orang 30 orang Belong Jadi memang Memang betul sih Waktu jaman Belanda Itu Lebih diprioritaskan Perempuan Yang metik Yang di Pabrik 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 karet Ada perempuan Jadi banyaknya perempuan Banyaknya perempuan Di pabrik Karet Di pabrik teh Di pabrik teh Yang giling karet Sedikit perempuannya Laki-lakinya Sedikit Nah Bah Kalau pabrik itu Dari dulu Di sini Di sana tempatnya Di sini Pabrik Pabrik karet Di sana Di atas Di atas Sekarang Gedong ANM Sekarang Gedong ADE Oh itu pabrik Dulu Itu pabrik Oh gedong ADE Langsung sana Di sini Pabrik Yang mana Pabrik Di sana Itu Oh yang Masih berdiri Sekarang Ya Sekarang Emang dari dulu Pabrik Ngte Di sana Pabrik Ngte Yang dulu Tapi Pasana Itu Bukan Indonesia Indonesia Oh Indonesia Tahun Dari 85 Ini Kalau yang Dulu Jaman Belanda Di mana Tahun Dulu Di sini Tapi Sudah Dibongkar Itu Kamar Panas Pabrik Teh Turbin Di sini Di Saya Bangunan Kan Sudah 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 Tapi Kalau Digali Ada Digali Juga Bisa Saya Dibongkar Turbinnya Tutupnya Yang atas Di atasnya Gak ada apa-apa Generatornya Sudah Ada ruksak Sama Orang Lain Nah Ini Menarik Juga Teman Di sini Ternyata Ada Pembangkit Listrik Tenaga Air Ini Bekas Bekas Mirip Kayak Di PLTA PLTA Yang Ada Di Bandung Ada Pelenggan Kemudian Cilaki Malabar Lamajan Ini Sama Ada Tangga Ke atas Kemudian Ini adalah Pesatnya Atau pipa Saluran Airnya Sini Pipanya Ternyata Masih ada Ini pipanya Masih ada Ke atas Wah Dan ini Saya yakin Terkubur 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 Nah Nah Ini PLTA Kata Abasai PLTA Ini Mempunyai Dua Generator Dan Dua Turbin Untuk Menerangi Atau Kebutuhan Listrik Dari Fabrik Teh Nah PLTA Ini Jaya Sekitar Tahun 19 15 Sampai 40 Saking Produksi Teh Itu Banyak Jadi Butuh Supply Listrik Akhirnya Dibangunlah PLTA Setelah PLTA Baru Masuk Ke generasi Deisel Deisel Itu 1940 Ke atas Dan Kata Abah Syai Disini Masih ada Turbinnya Betul Ya Pak Ini Kalau Digali Masih ada Turbinnya Oh Ya Ini Sudah Terkubur Sudah Terkubur Jadi Itu Sudah Pintu Masuk Pengeringan Ya Teman Kita Naik Ke atas Nah Ini Pipa Dari Kebutuhan PLTA Nya Ini Masih Masih Pipa Juga Pak Kayaknya Itu Aliran Airnya Mas Itu Saringan Di atas Pasti Saringan Penampung Ini Pipa Terdiri Terdiri Ternyata Airnya Sudah Tidak Ada Airnya Masih ada Sisa Sisanya Tuh Sana Jadi itu air Di alurkan kesini Pakai pipa Kemudian ditambung disini Masuk kesana pipa itu Terus masuk ke PLT Juragan Mau kerja saya Boleh Boleh kerja apa Ya ditugaskan Baban di halaman Baban rumput Ya udah baban rumput Baru sebulan Kamu Kerja di kamar panas Beber teh Tapi Sudah 2 bulan 3 bulan Di kamar panas Kamu pindah ke Pabrik karet Tapi gaji Ditaikan Bapak mulai digaji 50 sen 50 sen Satu hari Ya di alurkan ke kamar panas Digaji Ditambah 10 sen Jadi 50 sen Dipindahkan lagi Ke pabrik karet Di gaji 70 sen 10 sen ditambah 10 sen Jadi tiap pindah naik gaji Tiap dipindahkan Tapi bukan kemauan Bapak Kemauan Belanda Jadi Jadi Pak ini ada yang nanya Bener gak Bahwa Belanda itu Waktu dulu Ya Kerja rodi katanya Terus kerja paksa Terus dipecut Gitu gak Tidak Tidak ya Dan mitosnya Jangan sembarangan Orang datang ke Jangan lalu Jangan lalu un affairs Tidak Jangan lalu Jangan lalu Tidak